Direkturat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novi Rianto, mengingatkan agar masyarakat tidak bermain layang-layang di sekitar bandar udara. Pernyataan tersebut menyikapi insiden pesawat CityLink VZ1107 jenis ATR 72600 yang tersangkut layang-layang saat akan mendarat di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta Jumat lalu. Pesawat berhasil mendarat meski layang-layang tersangkut di bagian roda pendaratan utama bagian kanan. Novi Rianto menyebut warga yang melanggar aturan bisa terkena sanksi maksimal penjara 3 tahun dan denda paling banyak Rp1 biliar, terujuk Undang-Undang No. 1 2019 tentang penerbangan. Sementara General Manager Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, Agus Pandu Purnama, terus mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang membahayakan di kawasan penerbangan. Bagi siapa saja yang diketahui melakukan pelanggaran, dapat dipidana penjara selama 3 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. Tersangkut layang-layang yang diterbakan oleh masyarakat di sekitar...